Intro Usia Yuriko Baros Gomez Guterres atau yang akrab disapai Yuriko Guterres Sudah lewat separuh abad Namun, ia masih terlihat gagah mengenakan setelan jas hitam Saat menerima penghargaan bintang jasa utama dari Presiden Jokowi Dodo Kamis 12 Agustus 2021 Sebenarnya, ini bukan kali pertama Guterres mendapatkan penghargaan dari Indonesia Pada tahun 2020 lalu Ia mendapatkan sertifikat penghargaan berupa medali dan sertifikat Patriot Pertahanan Nasional Dari Menteri Pertahanan Prabowo Penghargaan ini diperuntukkan juga bagi 11.485 ex-milisi Timor-Leste Lelaki brewok dan berambut kondrong itu Cukup dikenal luas oleh warga Nusa Tenggera Timur Meski tidak setenar Ramos Horta maupun Senanakusmo Namun, bagi milisi yang menolak kemerdekaan Timor-Leste Dan warga ex-Timur-Timur yang memilih gabung NKRI Sosoknya sangat haru Guterres yang lahir di Waitameu atau lari Viquiqui Timur Portugis 4 Juli 1969 Ia dibesarkan oleh seorang warga sipil Indonesia Dan kemudian dikirim untuk belajar di sekolah katolik hati kudus Yesus di Becora, Dili Namun, ia malah putus sekolah di SMA Guterres kemudian terlibat dalam kegiatan gangster kecil-kecilan Termasuk menjadi pelindung sebuah tempat judi bola guling di Tastaludili Pada tahun 1988 Guterres sempat ditangkap oleh Intel Militer Indonesia Ia ditutuh terlibat dalam komplotan untuk membunuh Presiden Suharto Yang sedang mengunjungi Dili pada bulan Oktober tahun itu Seiring berjalannya waktu Sosok Guterres yang sebelumnya pro kemerdekaan Timor-Leste Berbalik arah menjadi pro Indonesia atau pro integrasi Ia pun disebut-sebut direkrut menjadi seorang informan untuk Kapasus Namun, diam-diam ia turut menjadi agen ganda terhadap gerakan kemerdekaan Ia kemudian dipecat pada sekitar 1990 Pada tahun 1994 Prabowo yang saat itu menjadi seorang perwira anti pemberontakan Timor-Leste Nampaknya tertarik dengan kemampuan Guterres Ia yang saat itu menjabat sebagai pemimpin milisi Aitarak dan wakil panglima pro integrasi Lalu direkrut menjadi bagian dari ganda muda penegak integrasi atau ganda paksi Ikut bergabung pula panglima integrasi Joao Tavares Dan kepala stafnya Herminio da Costa da Silva Garda paksi adalah sebuah organisasi yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk memulai usaha kecil Namun, Yuriko CS juga dipecai sebagai informan di dalam satuan promiliter Pada tahun 1997 Ia melanjutkan sekolahnya Guterres mulai belajar ekonomi di sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi STIE Yang dikelola oleh Philomeno Hornai yang pro integrasi Namun, ia hanya bertahan selama 3 semester Yuriko Guterres kemudian menikah dengan kebenarkan Yuskup Bakau Hingga dikaruniai 3 orang anak Selama aktif sebagai milisi Nama Guterres kala itu dianggap berbahaya bagi PBB Ia diduga membunuh 3 pekerja bantuan dalam serangan masa di kantor komisaris tinggi PBB Untuk pengungsian UNHCR di kota Atambua, Perbadasan Timur Barat Pembunuhan tersebut memicu kecaman internasional terhadap Indonesia Amerika dan Bank Dunia memperingatkan bahwa bantuan vital bisa terancam jika milisi Timor Leste tidak dikendalikan Alhasil, Guterres harus ditangkap dan diserahkan ke PBB untuk diadili Tidak hanya itu, ia juga dicurigai terlibat dalam serangan terhadap rumah seorang tokoh pro kemerdekaan Timor Leste Iaitu Manuel Karaskalau pada bulan April 1999 Dimana beberapa orang terbunuh Pada tanggal 27 November 2002 Pengadilan Negeri Ham Adehok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2002 Memfonis Guterres 10 tahun penjara Ia ribu duk melakukan pembantayan pasca referendum Dan penghancuran ibu kota diri Namun pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali kasus tersebut dan membebastannya Meski pernah jadi peluangan internasional dan sempat ditangkap PBB Guterres tetap menjadi sosok yang berjasa bagi Indonesia Dia adalah seorang milisi yang berjuang untuk Indonesia Meski terkenal sangat kejam Menurut sebuah sumber Yuriko Guterres menentang pemungutan suara kemerdekaan di Timor Leste Pada tahun 1999 Pas jajak pendapat Ia memilih bergabung dengan Indonesia Guterres pun masuk ke dunia politik Ia kerap bergontakan di kapal sejak 1999 Mulai dari Partai Golkar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Partai Amanat Nasional atau PAN Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Hingga terakhir bergabung dengan Partai Gerindra pada tahun 2021 lalu Guterres juga pernah menjadi ketua umum Uni Timor Aswen atau UNTAS Pada tahun 2010 hingga tahun 2019 lalu UNTAS adalah wadah resmi yang mewakili warga eks Timor Timur yang masih setia dan menetap di Indonesia Sebelumnya iklim permusuhan antara milisi pro-integrasi dan pendukung kemerdekaan Timor Timur Sempat diabadikan oleh reporter ABC News Tim Lester Beberapa saat sebelum jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 Lester mengawali kunjungannya ke sebuah gereja di ibu kota distrik Kofa 5 Suai Sekitar 1.800 warga disena mengungsi karena merasa daerahnya tidak aman lagi Di sekitar gereja itu sejumlah pemuda mengusung Bendera Badan Nasional Perlawanan Timur Atau CNRT Organisasi payung dari berbagai gerakan pro-kemerdekaan Mereka mementangkan pula poster aktivis Sanana Gusmo Yang kemudian terpilih sebagai presiden pertama Timur Lester Lester juga menemui sepasukan paramiliter pro-integrasi di Maliana Yang merupakan salah satu basis terkuat kelompok milisi pro-Indonesia Mereka membompong senjata dalam balutan seragam kaos warna hijau orange Dan topi bermotif bendera merah putih Lester diizinkan menumpang truk bersama mereka Untuk mengikuti acara di alun-alun kota Terlepas dari visualnya yang terkesan mengintimidasi Dan berbagai laporan tentang aksi kejamnya terhadap warga Para milisi itu bersikeras punya tujuan yang mulia Kami bukan kelompok milisi Kami kelompok pro-perdamaian Kalau orang melakukan salah Kami akan menindaknya terlepas mereka pro-merdeka atau pro-otonomi Begitu ujar Ruben Gonsalves Seorang petani asal Maliana sekaligus salah satu komandan milisi Rombongan Ruben Gonsalves hadir dalam sebuah acara yang disambut Tavares Saat Lester bertanya padanya tentang potensi pejanya aksi kekerasan Pasca perhitungan jajak pendapat Pemimpin milisi halilintar itu mengiakannya Ini akan terjadi Karena orang timur tidak pernah mau menerima kekelahannya Begitu ujarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!